Kita lanjutkan belajar tentang pengurangan web, masih di kurung 3 kelas 11, pada video yang ke-41, kita akan belajar tentang javascript, bagian yang pertama dari javascript, kita akan belajar untuk penulisan javascript, kita ke materinya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran dari pengurangan menepit di HTML, kemudian CSS, dan selanjutnya kita akan belajar tentang javascript. Untuk bagian yang pertama dari javascript, kita akan belajar untuk melakukan cara penulisan dari javascript, untuk referensi belajar, kita akan menggunakan sini w3school.com, kita akan mulai dari persiapan foldernya, kita akan siapkan folder di dalam belajar pengurangan web ini, dengan cara klik kanan, kemudian new, kita buat folder javascript, Di sini, kemudian kita masuk ke dalam foldernya, di sini, kemudian kita klik cmd, kemudian kita ketik code, spasi, titik, kemudian kita enter untuk membuka dari vscode-nya. Kita akan tunggu, ini vscode-nya sudah terbuka, kemudian di dalam sini, terus sudah ada folder, selanjutnya, kita akan buat sebuah file di dalam sini, kita akan buat file, yang pertama adalah kita akan ketik filenya ini, dengan nama index.html, dan kita enter. Di sini kita buat sebuah file html, kita tanda seru, kemudian enter, kemudian ini, di sini kita akan ketik dengan javascript. Untuk penulisan javascript, ada yang ditulis di dalam satu halaman dengan html, sebut dengan internal, caranya kita akan buat seperti ini, script, kemudian enter, kita akan buat alat, kemudian kasih tanda seperti ini, kita kasih tanda petik-petik javascript. Kemudian, kita akhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita ctrl-s, kita akan klik kanan, kemudian kita buat show preview. Nah ini, kemudian kita akan buka di dalam browser, open in browser. Kemudian, kita bisa refresh, hasilnya akan keluar tulisan ini javascript. Begitu kita refresh, maka akan muncul tulisan dari javascript. Kalau terjadi kesalahan pada penulisan, misalnya ini kurang, kita ctrl-s, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita klik kanan, ini tidak muncul apa-apa. Kita bisa klik kanan, kemudian lakukan inspect. Maka, kita akan lihat di dalam sini, di dalam console, kita akan ketemu dengan seperti ini. Ini menunjukkan di index html pada baris ke-10. Jadi, akan menunjukkan di baris ke-10 dari ini, akan keluar kesalahan. Ini untuk menunjukkan. Jadi, kalau ada kesalahan di javascript, kita bisa mencari di sini menggunakan inspect, kemudian kita cari yang console. Itu, kemudian berikutnya. Kita akan letakkan javascript di luar. Kita membuat sebuah file lagi, kita klik plus ini. Kemudian kita buat javascript.js Nah, ini kita membuat sebuah file namanya javascript.js. Sekarang kita akan buat di sini alat. Kemudian kita kasih kurung seperti ini. Kemudian kita kasih petik-petik, kita buat javascript. Seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma, kita ctrl-s. Kemudian kita akan linkkan dari index ini ke dalam sini. Jadi, ini akan kita hapus. Kemudian ini akan kita linkkan di bawahnya ini. Jadi, di atasnya head. Kita akan buat tulisan di sini, script. Kemudian di dalam script internal ini kita buat src. Kemudian kita cari filenya, javascript.js. Kemudian kita akan tambahkan di sini dever seperti ini. Kita ctrl-s. Nanti kita akan selalu gunakan tambahan dever di sini. Kemudian kita kembali lagi ke browser dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini keluarnya seperti ini. Sama dengan yang tadi. Kalau ada kesalahan, sama. Misalnya saya tulis keliru javascriptnya di alatnya ini kurang. Seperti ini saya ctrl-s. Kemudian saya ambil lagi ke browser. Saya klik kanan. Kemudian inspect. nanti akan muncul di dalam konsol ini. Nah, ini pemberitahuan errornya ada di javascript baris yang pertama. Di file javascript.js baris yang pertama. Kemudian ini juga sudah ada petunjuknya. Tinggal ganti dengan seperti ini. Ctrl-s. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah bisa. Di sini sudah tidak muncul lagi errornya. Jadi, untuk mencari error ada di dalam konsol ini. Caranya tinggal kita klik kanan. Kemudian inspect. Cari di menu konsol ini. Kalau terjadi error misalnya salah ketik dan seterusnya. Nah, itu saja materi untuk javascript kali ini. Kita belajar menulis javascript secara internal dan eksternal. Ini penulisan eksternal. Di sini menggunakan internal yang contoh yang tadi. Itu saja. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.